Keluhan debu akibat hilir mudik armada truk proyek tidak saja dikeluhkan warga masyarakat biasa, akan tetapi warga yang memiliki usaha dagang baik sembako maupun makanan. Akibat dabak debu yang berterbangan, barang dagangan diakui menjadi berdebu dan mereka harus membersihkan setiap hari. Mursidah, wanita yang memiliki warung kecil sempat menangis saat menyuarakan keluhannya, lantaran barang dagangannya yang sering tertutup debu selama dua tahun. Buk, pada hilang semuanya, ibu jualan. Ibu jualan apa bu? Jualan sembako. Jadi sudah mulai kapan ini berdebu ini? Dua tahun Pak. Bepek lah bu, jualan pen jadi seperti apa? Ada hilang semuanya, kalau ada di lap-lap bu, kayak barang bekas Pak. Sudah berapa lama seperti itu kondisinya bu? Sudah dua tahun. Sampai apa tadi? Supaya jangan berdebu dulu pagi itu. Tapi banyak, sempat dengan sejam, kari, sejap pulang. Itu lah. Sangat terganggu kah dengan kondisi jalan ini, ibu? Terganggu juga, banyak lewat ke babu supaya juga, kedebuan. Senteri itu ketika persoalan demo warga dikonfirmasi, instansi terkait masih belum bisa berhasil dihubungi. Taridas Tompol, Duta TV, Martapura.